Hujan yang belum turun selama beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan sawah-sawah di desa Panyingkiran, Kabupaten Ciamis, kekeringan, sehingga para petani tidak bisa lagi mengolah tanah. Padahal, sebagian besar warga bermata pencarian buruh tani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak di antara mereka yang beralih pekerjaan, ada yang menjadi buruh bangunan dan pekerjaan serabutan lainnya. Lahan pertanian ini menjadi kering bukan hanya disebabkan oleh kurangnya air, tetapi juga karena banyaknya petani yang lebih memilih pupuk non-organik dibandingkan dengan organik. Pupuk non-organik menyebabkan tanah menjadi tidak gembur dan pecah-pecah saat musim kemarau. Diharapkan agar pemerintah dapat membatasi penggunaan pupuk non-organik dan membangun embung, agar para petani tetap dapat berproduksi meskipun musim kemarau datang. Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, ada sekitar 8.000 hektare sawah yang mengendalkan air hujan dalam pengairannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.